Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 29 Maret tahun 2022, Renungan firman Tuhan pagi ini diberi judul Kesombongan Diri. Didasarkan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 11 sampai dengan 12 yang demikian. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan berampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, Segala usaha pertobatan kita di masa prapaskah ini mengandung sebuah bahaya jebakan. Jebakan apa itu? Yaitu jebakan bahwa kita menyombongkan kemampuan kita, Seolah kita sendiri mampu bertobat tanpa bantuan dari Allah. Dan karena itu, kita meninggikan diri kita sendiri. Kita meninggikan diri di hadapan Allah. Inilah sikap orang farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus justru memuji sikap pemungut cukai yang rendah hati karena dia dibenarkan Allah. Dan di dalam Lukas 18 ayat 14, Dikatakan juga, Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak-Ibu Jemaat KKJ Bandung yang terkasih, Usaha pertobatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Tidak terlepas dari karya roh kudus yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan karena diri kita sendiri, bukan hasil dari pencapaian diri kita sendiri. Karena itu, usaha pertobatan kita harus membuat kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan juga sungguh-sungguh mengenal cara bekerja Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan Bapak-Ibu Jemaat KKJ Bandung yang terkasih, Mari senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk boleh melakukan pertobatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak yang maha kasih, selidikilah hati kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk mengenal kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Dan juga karya-karya Tuhan di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami, khususnya di masa prapaskah ini, Tersandung oleh kesembungan diri kami, Kemegahan diri kami, Karena kami merasa, kami mampu bertobat, kami mampu melakukan pantang, kami mampu berpuasa karena kehebatan diri kami sendiri. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah yang berkarya penuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.